Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wonton yang ala Qur'anul Karim Allah Sambon Dabu Yang redaksi utawi Rafa'nipun Maitan Lahu mu'akibatun min bini yadayih Wa min khalfih yahfabunah min amrillah Innallaha la yughayiru ma biqawmin Hatta yughayiru ma bi'anfusihin Wa idha aradallahu bikawmin su'an Fala maradalah Wa ma lahum min dulihi niwal Ayat singa berkalih Ayat Surat ar-ra'at ayat 11 Quran surat al-angfan Ayat bitulas Falam taktuluhum Walakin nommoha Kota lahum Wa ma rumaita ihrumaita Walakin nommoha rumah Waliyub liya l'mu'minina min hu'bala'an hasana Innallaha sami'un alim Coroh bahasa Indonesia Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran Di muka dan di belakangnya Mereka menjaganya atas perintah Allah Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan Sesuatu kaum Sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum Maka tak ada yang dapat menolaknya Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia Ayat 17 Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka Akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar Tetapi Allah lah yang melempar Waliyu ba'liyal mu'minin amin hubara'na hasana Innallaha sami'un alim Allah berbuat demikian Untuk membinasakan mereka Dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mu'min Dengan kemenangan yang baik Sesungguhnya Allah Maha mendengar lain Maha mengetahui Ayat ini Ayat ini Mesti dihubungkan jeningan Sampun hati mirmi Bahkan jeningan sering memocok Terutama Pedilan sangking surat ar-ru'at Ayat ini 11 Ya'iku innallaha La yuhayiru ma'bikum min hatta yuhayiru ma'bianfusihi Ini kira sering dihubungkan Kadang orang itu Bingung Biye maksuti ayat itu mau Sesungguhnya Allah Tidak merubah keadaan suatu kaum Sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Tolong keterangan lagi Dipemiringan Kersanembotin salah paham Mergani kesalahpahaman Akan membawa dampak Faham yang salah Mula terkadang Mula terkadang orang Semua meyakini Tidak merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Tidak merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Tidak merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Ini kira-kira Dari guru-guru Innaum halaya wa'yiru ma'bikum min hatta yuhayiru ma'biyamfusihi Akan membawa keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Tidak merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Ini kan Itu ayat ini Dikaji Dengan teliti Dengan kajian ilmu alat Dengan kajian ilmu Rasa Maka aku lanjutkan dengan betul salah paham Akhirnya aku lanjutkan dengan salah paham Akhirnya Koyok-koyok Koyok-koyok Antara ini takdirlan kasat Ini kuwaw Bidu Padahal ini kan cuma bahasa Bidu ini aku kan gini alam Kalau aku lanjutkan dengan Kalau aku memahami Dauh ini gimana Ya selama ini aku lanjutkan Pasti akan Mengimani Meyakini Meyakini Bahwa Awa'idi Iku ma'uyo Cora bahasa Koyok Anapa Niko Faham Kodaria Jabaria Niko Tersana Alisu Akhirnya Akhirnya Akan terpelai Seperti ini Golongan-golongan Niko Umurku salah dalam Memahami Ayatanya Jadipun Allah Jadi Niki Kulah penduduk langsung Makan Ayat Inno Laha Layu Waiyiru Ma'biqaumin Hatta Yawaiyiru Ma'bi'anfusihi Perjalan Ayat Ayat Sahot sangking surat arok duni ke wawud di alih di ganti inna kulang pun sering matur kali panjangnya pilih inna menikau termasuk perabot tauqib dikapan ada lafal kok kepanjangan inna berarti lafal niku ludu haki naksi madu'u utawamu khotob niku duri mantap duri yakin gandeng dikain inna datini mantap datini yakin inna alloha sa' temani Allah dan ini Allah ngerti ini kulang jalan dengan diri yang sangat beda apaki allahu akbar apa singten gani Allah la ilaha illallah apa singten gani subhanallah apa allhamdulillah jalan jalan jaring terimpa hal ini mengucapannya supaya enak sa' temani Allah yang kurang merubah apa yang ini akan enak tapi enak tidak semudah itu nah ini dikaji melalui alam melalui kajian duniaan sangkan para yang mati ini kita tahu jadi Allah itu memang benar-benar cara bahasanya saat temani Allah itu layu goyir itu layu goyir orang merubah orang merubah sopok Allah maing perkorong maing sesuatu dikau min jadi dikapan orang ma buhma mausul buhma ma'rifat buhma nagiroh itu yang ikonumus yang butuh haki selah butuh haki sifat dan sifat itu mauna rarupo jumlah ya rupo sibih jumlah nak jumlah ikum buh jumlah ismiyah berjumlah fi'liyah nak sibih jumlah buhma jarmat jerur buhma rupo loruk madrub nah ini yang ikon ma'u caro sifat utawa selai rupo sibih jumlah ya rupo jarmat jerur ma'im perkorong bikau min kan tetap kelawan kaum nanti ini dikaji dengan ilmu alat kita tahu oh kio no bak huruf jir padahal nanti undang-undang ilmu namu ini ku enten keterangan bak nikundui arti jumlah sungguh sebab kelawan ono arti tabe'id terus ono arti sing jenayani musuh habbah dah nikki waw bak sing kemerki niku termasuk mengku makna nopo nak ditengali sangking siaku kalami bak sing mengkuntenggani lafal kaum nikku mengku arti bak musuh habbah ciri-ciri ini bak musuh habbah niku misalnya diganti kelawan lafal ma'ah nikku waw biang baik gelam mulau ma'ing perkoro bikau min kang tetap nyertai kaum nah berarti maksudnya pribun Allah tidak akan merubah sesuatu yang ada di dalam dirinya kaum tersebut lafal kaum nikku asli nikku masdar sangking lafal kaum yakku kaum lafal kaum yang mustak sangka fi'il kaum mayak mudi gawi alam asma jadi masdar dirubah alam asma yang asma yang kaum ini biasa dalam ilmu mantek balak kaum hal biasa lam lafal kaum tem berarti suatu golongan sing jerun iku mau isi ning di uang sing berbagai macam sifat dan karakteristik Allah sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu yang ada atau sesuatu yang menyertai kaum tersebut bagaimana musyohabah yang diartik kaum orang ini kan baik karena yang ini bisa jadi paham oh ada karba ya hatta yur hatta ini termasuk perabot nawasif termasuk huruf jer nah huruf jer itu biasanya tidak arti intiha jadi intiha itu padahal katok sampai coro bahasanya berarti tergantung hatta yuruh hatta yuruh hingga merubah sok kaum maing perkara maing sesuatu diangfus kan tetap yang dalam nyertai awak kaum berarti yang yang ada dalam dirinya kaum dalam dirinya kaum kata-kata angfus ini enten apa mawan angfus ini jamak dari nafas nafas angfas angfus nufus ini bahasa harap ini istilah rasa gawengel dalam diri kulon panjenengan kulon jenengan itu di di arani bagian dari kaum kaum itu diarani ngablak telok gorjo kamal iso kloso iso sidi harjo iso ngonosalam iso turk tanpe pokok iso deso yuk iso kecamatan iso kabupaten lansak panunggalani ini kukau ini kukau ini kukau menemukan titik temu walaupun turun tamat berarti inti ini Allah tidak akan merubah nasib seseorang hingga dia sendiri yang mau merubah nasibnya kiro kiro arti umum jadi intinya Allah tergantung menung solo anak diartikan ini maki ketemuin Allahuakbar kalau nama Allah ketemuin ini maki tergantung nama 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 Allah ini ngerti Oh jubuli ngono wong urib jubuli ini jadi memang ketemunya enak muluk lantai nama kiro 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 diperdoman wes lantai nama salih susalasah mendiwakan akal kecerdasan mengandalkan kecerdasan otak emosional spiritual lansak panunggalani muluk lantai selamanya tidak akan menuhankan ilahun wahid mereka ini kudering memahami jadi inna allaha saat temani Allah ikulayuh orang bakal ngawai sopoh Allah, orang bakal ngerubah sopoh Allah ma, in keadaan di kaum min sing ono, ning jiruni kaum ikumam, contohnya nak kaum bima deso deso iku tidak akan damai, sejahtera makmur kecamatan, kabupaten, provinsi negoro, gawi Indonesia negoro Indonesia ku tidak akan dirubah menjadi suatu negara yang gemahri pahlaw jinawi tototentum kertora harjo hatayu wanyiru mabianfusihim selagi isen isenane kaum sing rupo menung so iku mau ngerubah sistem cara berfikir dan bertingkah laku spiritual si kaum tersebut ini digari contoh gede si negoro ini maka terus balik dan ini jagat kumulung kumulung jeningan kumulung jeningan kumulung jeningan ajuh mengharap-ngharap ini artinya apa yang ini kita lahirin itu batin itu kalau ini arti negoro Indonesia baik rasa luar negeri penting negoro ini divisi Indonesia saat ini kan gonjang ganji seling tinggon Indonesia itu berarti kabir inna Allah sesungguhnya Allah tidak akan merubah maing keadaan di kaum yang ada keadaan yang dialami oleh orang-orang atau rakyat Indonesia kaum ini ku nama jiru ini ku wong Allah tidak akan merubah keadaan yang ada di Indonesia sehingga isen-isen kaum rupanya berarti masyarakat itu mau merubah sesuatu yang ada dalam dirinya masing-masing angfus ini aku tidak berarti mungkin diharapkan pemimpin karena ada lakilnya dari DPR MPR DPD apa DPD terus enten presiden sepan kanan nah angfus singten gini kaum nikki wong tidak mau merubah ma biangfus sihi ma itu iso berupa cara berfikir iso berupa cara beremosional berarti cara bahasanya itu cara ngerosok jadi urib itu kudunggawa rosok kudunggawa cekto kudunggawa jiwalan sok mo lana wong wong sing dilimpai amanah itu mau tidak merubah sistem kehidupan cara berfikir ya tetap negara dunia dunia waidi tidak akan dirubah oleh Allah menjadi negara yang kenari pahlaw jenawi jadi ini selamanya Indonesia akan mengalami keterburukan ini kecamatan guntur ini akan mengalami yang namanya kemerosotan spiritual utuh emosional telogor jeniki akan mengalami kemerosotan iman tidak tidak akan dirubah oleh Allah selamanya akan seperti itu karena apa karena orang-orang tersebut tidak mau merubah cara berfikir dia masih menggunakan cara berfikir lama padahal ini era baru Allah selalu memperbarui era cara berfikir saya tidak 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 kemudian cara berfikir saat ini ketika umur 10 tahun 15 tahun 25 tahun kulan jenikan akan mengalami keterburukan kembali ke Indonesia Indonesia selamanya tidak akan makmur sebelum pemimpinan mau memahami apa yang terdapat dalam diri tujuan cita-cita himah niat dan anak mawi anfu simbu isini egoismu mementingkan golongan kelompok atau parti terutama mementingkan kepentingannya pribadi keluarga anak buju selamanya Allah akan membuat keterburukan kepada Indonesia mulaniki kata-kata mawi anfu sesuatu yang ada dalam diri kelolan panjenengan yang ada dalam diri pemimpin pemimpin yang ada dalam diri masyarakat warga Indonesia ini yang perlu dianggap 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 yang dianggap 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 yang dianggap yang dianggap 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 berarti apa ketergantungan ini tergantung dianggap 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 berubah cara berfikir dengan sendirinya Allah akan berubah ini makna saya sehat lagi jatat gumler contoh ini kulon jeningan dodol lokasi ini sepi kok didodoli terus lancar lancar coba cara berfikir diolah kenapa sepi kenapa rapayu didodol lantung lantung panggunan ini kena strategis lantung mendiwakan panggunan lantung 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 diluar dulu jadi mengawai cara berfikir kulon jeningan ini kemudian kemajuan berubah jadi berubah berubah lantung 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 kalau contoh lagi kalau kulon jeningan misalnya tidak ada bisnis lantung rapayu kulon jeningan jangan salah paham jangan berfikir seperti itu dulu ayo di dalam tempurung mulai dikaji kenapa aku usaha gagal aku usaha bangrut tidak cara berfikir ini jagat gembler mungkin ini masalah lokasi sebab ini jangkuh ini disamping itu aku kenal produk aku tidak hilang produk saya walaupun lokasi aku mau tetap di barang ini mungkin salah dudul ya yuk wong waya udhan 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 coba cara berfikir pulang jeningan ini jadi jadi Rasulullah pasti udhan 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 jadi ini kita harus merubah sesuatu yang ada dalam diri pulang jeningan mulanya cara berfikir orang-orang intelekt ini yang dibicarakan yang diperdebatkan dalam televisi jadi menghilangkan nama Allah jadi mendewakan diri sendiri ini tapi sehingga sampai ini itu tidak berlaku keterangan 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 maksudnya hatayu woyiru mabianfusihim nak pelanjen dengan kepengen hidup kita berubah segi pendidikan moral spiritual emosional intelektual terutama perekonomian ayo mabianfusihim ini kita kita ubah cara berfikir ini pertama nomor adalah spiritual nomor emosional itu mental kualangan panjen nomor tiga spiritual mula mula nak carol ini temburi ini istilah fisik kerja keras akal kerja cerdas hati kerja ikhlas dan sili utoro soji musukmu kerja bebas nak bebas ikhlas berarti tanpa ada hambatan awa tidak terbebani dengan apapun nak ikhlas nak cerdas kita bisa membaca peluang peluang apa wajah yang diso yang kutong jadi tidak ada kendala nomor papat fisik kerja keras kerja keras maksudnya kerja keras itu semaksimal mungkin sesuai dengan kekuatan fisik jadi nak kalau ingin Allah merubah nasib awa itu terutama ini masalah perekonomian kalau mungkin dari yang percaya nak jeneng itu masalah spiritual masalah iman itu itu ada tapi iman itu maju maju biasanya ah tangguh kukuh suatu kumontor dal dal nah biasanya karena kita bisa boleh-boleh saja ini cara bahasanya diumbar diumbar kita tekan titik keterangan kedua makin jeneng yang kelepak jadi jeneng dikasih kebebasan oleh sampai melarang Allah itu kebebasan margo prinsipi nah ini ini rata nyandak sidik-sidik tentang sahadat rasul dan sahadat tawhid dan sahadat rasul sahadat tawhid Allah ngasih kebebasan kepada siapapun ning iling ono sahadat rasul yaitu awa'idi dikasih keleluasaan oleh Allah kebebasan oleh Allah awa'idi nguasai sembarang dengar tapi sisi sampai ngerosok kuwaso sampai ngerosok kuwasani jadi kita mergi mulohat tayuh yiruma bianfusihi ini diperhatikan kerasan penak jeneng anak jadi orang tua itu pas tepat jadi orang memek memek saya di kamaran ini jadi memek sistem orang islam anak nyata ini enak walaupun ini durung bener tapi tidak apa ini nak wakmu ingin orang kemajuan segi apa waj itu hilang ini mab yang tidak lili tidak paham langsung waw ruban apa sini ini wakmu nak wakmu kulino menyanyiakan waktu dikurangi nak wakmu kulino berfoya-foya dilangi nak wakmu kulino melet bingi gawi bergadang dilangi nak wakmu cara berfikirmu iku mau kok izih kayak cacilik latin berfikir secara dilihat nak emosional mu mental mu durung kuat kuat tonusik sebab ini penting jadi emosional spiritual mental dan kejiwaan kulonjeninan ini penting dalam menghadapi kehidupan apa mana dalam hal perekonomian ini persaingan luar biasa sangat ketat kaya kulonjeninan bingung usaha apa si rungano kok wakmu kaya kaya itu orang sudah lalu di lalu kita lalu di lalu lalu kulonjeninan ini kunci itu kita kita ubah cara pandang kulonjeninan Biasanya kalau kalian menjelaskan dalam memandang sesuatu itu dari kacamata satu warna Mbah abang, mbah kuning, mbah biru hijau, saat ini sudah bergabung, bergabung yang terang Kalau rupanya abang, bergabung, 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 bergabung Kalau kalian yakin saat ini kocomotanya bergabung, Tapi kita bergabung, kita bergabung, bergabung. Jadi semuanya semuanya, bisik panjang, semuanya bergabung. Malaupun diberiksa itu bergabung dengan semua kocomotanya, Seperti nama kocomotanya bergabung alone, Dalam cara memandang sesuatu,, kita bergabung ini adalah kocomotanya. Sebenarnya cara berpikir, seperti ini elevated. Saya akan datang kembali, itu biasanya itu campur-campur biasanya apa? yang mana ini? yang mana ini? emosional dan intelektral itu apa? itu yang mana ini? panganan apa? itu yang mana ini? itu yang mana-mana? yang mana ini memang dia suka ini paham jadi ibu orang uribniku ternyata dikeikan luasannya oleh Allah untuk merubah sistem cara hidupnya sendiri-sendiri nak wakmuku pengenisomangan ayuh prubahlah maafi alfusihi cara hidupmu itu yang salah kenapa wakmuku melarat? ya maka cara hidupmu itu yang salah karena wakmuku orang isomangan ya maka cara hidupmu itu salah cara berfikirnya itu yang salah maka ini makna di luar bukan di dalam makna ini terang makna setengah kafir ini 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 ada wawasan rasanya jendengan itu sakit memandang sesuatu jangan hanya satu sudut pandang saja jadi hata yang menghidupi yang dianggul ini kalau jendengan ingin ada perubahan segi perekonomian ayuh masing seperti ini kalau jendengan masing tidak seperti ini kalau jendengan itu dirubah diawai kalau jendengan bisa jendengan itu bisa untuk penghasilan sekian pola pikir jendengan itu sudah dirubah cara pandang jendengan itu sudah dirubah mula tidak jendengan kalau tidak jendengan kalau tidak jendengan ramburi tidak bisa bagaimana contoh ini misalnya kalau jendengan roh tulisan ada tulisan kasur kalau tidak dianggul konggul ini rusak gitu kasur rusak lho kalau tidak mengharap konggul ini kasur konggul ini rusak ini bertentangan konggul melihat sesuatu dari satu sudut pandang sehingga konggul tidak bisa membaca peluang padahal Allah itu harus memberi kekeleluasaan terhadap peluang jendengan ganteng peluang jendengan diri sakit memandang dengan delapan penjuru pandangan kita sudut delapan penjuru timur tenggara selatan barat daya barat barat timur utara timur laut jadi setiap peluang jendengan memandang sesuatu harus kita pandang dari delapan penjuru akhirnya peluang jendengan sakit menyimpulkan oh ternyata ini ini sistem cara berfikir secara rotok kafer setiap setiap semangat tidak kalau jendengan cara sudut pandang kalau jendengan benar sekarang cara berfikir cara berfikir ini cara bahasa ini cara bahasa ini bahasa ini bahasa ini bahasa ini yang misalnya yang telung perapat tidak perapat khusus tidak jendengan itu karena jendengan itu yang itu mungkin yang yang itu jendengan daripada itu yang itu yang yang itu yang itu itu cara berfikir cerdas jadi bahasa ini bisa membaca peluang apa yang dibutuhkan di pasar apa yang tidak bisa menciptakan bahasa ini yang itu yang di pasar itu yang dibutuhkan masyarakat yang di pasar itu harus larang itu itu yang dibutuhkan masyarakat yang di pasar tidak mungkin larang kalau bisa membaca peluang ini cara ini ini cara merubah berfikir seperti yang centres yang ma'a seperti orang yang Tanduran yang sekirah anti-homo pada waktu musim misalnya penghujan Karena apa disini tentang kok Secara redaksi tulisan jelas Allah tidak akan merubah Selagi kulon jenengan tidak merubah sistem cara berpikir kulon jenengan Kulon jenengan bisa menggunakan kecerdasan pikir kulon jenengan Insyaallah kulon jenengan sebagai khalifah ibuna Allah Tetap sakit sukses dan bisa memamurkan Nah apa bumi saya disini Jadi kunci ini kulon jenengan nak kepingin sukses segi duniawi cukup dua Yuk iku fisik kerja keras Akal kulon cerdas Nak kulon jenengan kepingin disamping dunia khasanah akhirat khasanah Harus melewati kehadua lagi Yuk iku atini ikhlas Ciyu sokmu nekutu bebas Dalam pekerja itu harus ada keikhlasan Nak caro manggih Bap manggih ini kok hari sintihara ini kulon jenengan sebagai seorang rasul Mula yang dipikirkan bukanlah seberapa keuntungan yang kita dapat tapi seberapa manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain Neku adalah sistem seorang rasul dalam bekerja atau berbisnis Tapi ini aku manggih mawon Sehingga penting inti ini pun Ternyata Kenapa keadaan orang pelon jenengan saat ini kok nginiwai Selalu mengalami keterburukan Ini ternyata bukan salah takdir Ini bukan salah Allah Faham gak? Mula salah ketakdir Mula ketakdir Mula semangat kok Ini menurut saya dulu Wajud di cekri tenang Ini pembahasan ini Guyonan Kadang jenengan di cekri tenang malah keterangan itu ini kok Ini yang bahaya itu malah Gereka? Mena soalnya Tapi buat yang nampu ini Ternyata Ini sesuai dengan nampu ini Nasib seseorang Itu ternyata Bukan Tergantung kepada takdir Tapi tergantung kepada Ternyata Ini tidak jenis lagi Jadi Ini tidak jenis lagi Pergantung kepada takdir Itu tidak Alib Tapi Ini Pembahasan ini Berpikir Cerdas secara Nasionalis Jadi berpikirnya Ternyata 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 Makmur Ternyata Itu bukan tergantung kepada takdir Tapi tergantung kepada Mambi Amfusihin Mula Kulon jenengan Hidup makmur Hidup damai sejahtera Ayo Kulon jenengan Kudu Ayo Iso Merubah Tatanan Rago Cipto Jiyosuk Kulonan Mula Yang Mula Ini Akhirnya Bagus Ini Jadi Bersama jadi cara bahasa ini, kalau kamu harus sukses walaupun kita harus berjalan saya akan mencari, saya harus berjalan tidak, saya tidak mengalami saya harus mengalami, tapi tidak terlalu jauh saya akan paham, tidak terlalu jauh saya akan mengalami, terlalu dilepas di lepas, di lepas, di lepas, di lepas di lepas, di lepas, di lepas, di lepas sakit, kalau tidak, tapi jangan sampai memakai metode ini memakai metode cara yang kedua jadi sekali lagi innaulloha layuhoiyirumabikaumin hatta yuhoiyirumabianfusihim Allah tidak akan merubah perekonomian kululan panjeningan Allah tidak akan merubah sistem kedamaian yang ada dalam rumah tangga kululan panjeningan Allah tidak akan merubah kesuksesan bisnis kululan panjeningan Allah tidak akan merubah payu lari sedagangan kululan panjeningan sehingga Allah bisa membaca bisa bersikap bisa bermental apa aku kira-kira mendekati usaha yang ini 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 lokasi ini pantas ini usaha apa kululan jenis aku sudah bisa membaca misalnya orang yang berlaku misalnya orang yang berlaku kita harus membutuhkan ini kita harus membutuhkan orang yang berlaku ini tidak berlaku tapi itu tetap tidak berlaku tetap berjalan jadi sedih orang ini belum ada penambahan dalam konsumen kita bisa harus merubah terus merubah sistem merubah cara berfikir merubah tindakan kululan panjeningan mungkin dalam pelayanan kurang sumai mungkin gelah-gelah ada semua kalau kata-kata merubah sesuatu yang ada dalam diri kululan panjeningan tidak dihitung seakan kululan panjeningan ini wongkai sukses wongkai aku mau tahu secara tidak langsung asli ini cerdas dalam berfikir gitu kerja keras jadi kerja keras kerja keras lebih cerdas kenapa tidak sukses mungkin tidak berani melangkah tidak berani menanggung resiko gitu padahal sekali memutuskan aku saya siap menghadapi resiko apapun bangkrut izin terutama saya siap mental ini saya siap dihitung ini yang paling bahaya model ini saya tahu saya tidak tidak ini saya mengatakan dihitung 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 saya saya bisa merubah cara berfikir pelanjeningan ini arti kedua tidak 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 ini hancur jadi intinya ayo kita merubah apa yang ada dalam diri pelanjeningan rogo cipto pikiran jiwa mental terus rohani spiritual kalau pelanjeningan keempat 4T fisik kerja cerdas pikiran kerja cerdas hati kerja ikhlas jiwa sukmo kerja bebas ikhlas hinggaran di dunia hasanah maafil afilati hasanah itu koran tidak mungkin salah ini hubungan kalian tapi setelah malam ini menggali tenangan ini cuma pengalaman tidak berpegang teguh kita sulok kita itu yang penyakit yang jadi intinya itu tidak mudah 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 jadi satu mudah mudah kalau ada yang nanti semua Alfamart Indomart, wah ini cerdas setiap ada kecamatan kabupaten yang harus dihormati Indomart, Alfamart ini saking cerdas dalam berpikir bisa membaca peluang dan mula, orang kampung ini tumpuk belak di sawah tidak ada perubahan mereka apa ibaratnya apa itu ini kata dalam tempurung berpikirin itu, tidak ada perubahan sama sekali ini adalah pengalaman kulonjenin bagakan masalah urusan duniawi mau dibusak dibusak ini 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 arti makna jadi ingatkan inna allaha sa'at temani allahu akbar inna allaha sa'at temani nama allah ikit gaya allahu akbar semua segala-galanya inna allaha sa'at temani allahu Allah tidak akan merubah ma'bi kaumin terhadap nasib suatu kaum sesuatu yang ada di dalam kaum tersebut hatta yuwa yiru sehingga kaum ikit gaya ikit gaya arab timak nabi ma'bi kaumin sesuatu yang ada di dalam nama-nama nama Allah hatta yuwa yiru sehingga nama-nama nama Allah tadi merubah ma'bi angfusim yang ada dalam dirinya nama-nama Allah tersebut lah anak-aneki kulonjenin yang butan kufur butan kafir mergani apa mergani terdapat nama Allah terus Allah adalah sumber dari nama-nama Allah tadi lah mula nak kulonjenin misalnya berfikir abcd sejati ini yang berfikir iku mau adalah alib lam ha mula terus disambung ayat dan ayat falam taktuluhum walakin alloha kotalahum wama romaita idromaita walakin alloha romah falam taktuluhum tidak digari bahasa kulonjenin falam taktuluhum mongkok kulonjenin orang nyambut gawi walakin alloha fa'alahum tetapi Allah iku maulah senyambut gawi tetapi nama Allah iku maulah senyambut gawi family wama romaita idromaita wama fa'alta idfa'alta kulonjenin iku ora nyambut gawi nalikone kulonjenin nyambut gawi walakin alloha fa'alah tetapi nama Allah itulah yang nyambut gawi ini jadi keterangan ini tidak ada kesenjangan tidak ada perlawanan dengan ketauhitan ketauhitan jadi ini ini tidak praktek ketauhitan ketauhitan top jadi ini maksud kulonjenin jadi khalifah ini inna Allah saktum Allah buat nama Allah Allah tidak akan merubah sesuatu yang ada di dalam diri nama-nama Allah tersebut ini saya tiba betul ini keluar ini tidak akan bisa suluk kepada Allah tersebut sehingga sampai nama Allah yang ada dalam nitiwau mau merubah sistemnya berarti apa nama Allah berarti berarti di dalam diri alam menung so'iku mau diarani rogo yang caranya nama Allah diarani faham ini berarti berarti ilmu tauhid diarani lam utawa hu'ib berarti 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 alam alam tauhid diarani alik utawa dat dalam diri diarani roh mula nama nama Allah berperan sesuai dengan perannya Allahu abba mula aktivitas kulon jeningan wumpun diterang di dibahas Arab falam taf alu utawa falam falam tak maluh walakin alloha amalah kulon jeningan ora kerju tetapi nama Allah sing kerju itu wama amil ta'il amil ta'il walakin alloha amilah awak mu ora kerju nalik kone kerju tetapi Allah tetapi nama Allah iku maulah sing kerju nak niki kulon jeningan boten ngelanggar tatanan tauhid tapi nak keterangan sing lisek niku wau kulon jeningan terjebak dalam alam iblis ya mergerin apa kulon jeningan mendilakan salisu sangasa keadaan kecerdasan otak kecerdasan emosional cara berfikir cara niki wau ngeroso lansak panunggal ini kone kone jeningan salah namun kone jeningan berpegang kone 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 contohnya ini kone jeningan sesu misalnya kerju cara bahasanya ngerancang mutua ngerencana kone jeningan iku ngerencana barak sarap irod yang ada 10 halam turiduhum walakina alloha arodhahum awakmu kabeh orang rencana tetapi nama alloh itu musim rencana gitu Jadi ini Mula kekuasaan Mereka kekuasaan Mereka ini sehatat Rasul Itu adalah La ilaha Illa Allah Jadi orang-orang Mula Allah Mau memberikan Kewasaan Berkehendak Tergantung Muhammad Rasulullah Ibaratnya Kulon jeningan Kulon jeningan tidak ada anak Anaknya kulon jeningan kulon sekolah Mergerin apa kulon jeningan Makin tinggini sehatat Rasul Makin tinggini sehatat Tauhid Merasa di sekolah Mergerin apa Gendeng Pintar Makin tinggini sehatat Tauhid Itu tidak ada nama-nama Nangis Loro Mati Jadi Loro Nangis mati Makin tinggini sehatat Tauhid Mergerin apa Anaknya itu Mula Muhammad Dilahir lagi Muhammad Rasulullah Jika itu Keluasaan Muhammad Muhammad Awakmu takai Mandar Takai kebebasan Keluasaan Mimpun dunya ini Aturan Ben makmur Tapi Sici Waduh Sampai awakmu Kerasa Kerasa Gendeng Kulonjeningan Itu Muhammad Lahir Kulonjeningan Kedunanan Muhammad Kulonjeningan Harus Berfikir Berencana Bertindak Bercita-cita Tapi Berikut Berikut Alhamdulillah Kutalah Wama Romaita Idhromaita Walakin Alloha Roma Jadi Sisi Loh Jari Nisi Nisi Bukanku Dari Kau 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 itu tidak ada kerja, tidak ada suge, tidak perlu itu tidak ada makan barang ini ajaran itu tidak ada barang ini ajaran itu silahkan aktivitas seperti biasa dilakukan tapi dilengiling jadi cara bahasanya maka yang sebenarnya bukan kamu yang bekerja akan tetapi nama Allah lah yang bekerja dan bukan kamu yang bekerja ketika kamu bekerja tetapi nama Allah lah yang bekerja malah segit, kududikai nama Allah wajah Allah maka ngawai kodra paham? jadi teman-teman ayat-ayat ini pun pas kulon jeningan pun ngawai, nak ngawai maka bidung seketip paham ini? mulukulon jeningan, asini dalam hidup ini yang menentukan gawak kulon jeningan hanya saja niwon sebu niwon sebu sejalah mengatakan sebelum kanjeng nabi diutus menjadi seorang nabi dan rasul kanjeng nabi sangat gigih dalam pekerja sampai kanjeng nabinku terkenal dengan seorang bisnismen yang sukses di bidangnya kanjeng nabi kan seorang bisnismen lagi seorang bekerja keras lah akhirnya kanjeng nabi mendapatkan puncak kesuksesannya sebelum umur 36 36 itu pun mentok artinya apa? ternyata 36 ini kesuksesan dalam dunia kanjeng nabi ini suksesan corot bahasanya yang saya ingin itu mobilnya tanahnya sembarang itu itu karena apa sukses? bekerja keras dengan ibu jenis ini mentok kesuksesan kanjeng nabi umur 36 9 mentok mulai 36 itulah kanjeng nabi sedikit demi sedikit meninggalkan kejayaan masa-masa kejayaan dunia akhirnya belajar ngerombang khonwah ujilah tahanlus kanjeng nabi lakulun jenis kan wujudah umur 36 seorang kejayaan jadi keliwat ini apa sekadar keluar yang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekarang seorang kejayaan seorang kejayaan seorang kejayaan ayo dicoba jadi kanjeng nabi setelah mencapai umur 36 sembilan puncak kesuksesan kanjeng nabi dalam meraih bisnisnya kanjeng nabi merubah sistem cara hidupnya karena apa kanjeng nabi segi materi sebelum diangkat dari nabi oke suge tapi kanjeng nabi belum dirani sukses suge dalam segi rohania mulau kanjeng nabi 36 mulai ngerombang untuk mencapai apa kesuksesan rohania dan kalau kita mencapai dunia tidak sukses melarat rohania melarat lagi untuk apa kita mencapai dalam dunia dunia nabi kanjeng nabi mencapai masa-masa pencerahan spiritual utomo ukhurwiyah akhirnya pun diangkat dari rasul dan nabi mendapatkan wah setelah ini kuwau cara berfirikan nabi berubah singbiyen usahanya kanjeng nabi bisa gede akhirnya bisa supoyone agamanya Allah gede gede dengan membawa materi semua materi yang diperoleh ketika kanjeng nabi berbisnis dibilanjakan dinafakohkan untuk perjuangan menegakkan agamanya Allah dan ini saat ini balik ke ginewak ke loran jeningan kanjeng nabi sudah memberi contoh kepada ke loran jeningan saat ini ke loran jeningan ayo bekerja tapi pekerjaan ke loran jeningan ini ku nak bihan-bien mungkin untuk anak buju saat ini bukan bukan untuk anak buju tapi untuk nama-nama Allah faham ya kanjeng nabi untuk Allah mergulkan jeningan mampu untuk nama-nama Allah dulu untuk nama-nama untuk nama-nama Allah jadi sistem ke loran-kanjeningan loran-kanjeningan kalau jeningan ini tidak berbicara bahasanya dianggap mengalami masa pencerahan padroni dianggap itu jeningan itu dianggap mengalami masa pencerahan itu jeningan itu berbicara Muhammad lahir kabin itu jeningan itu cerdas jeningan itu pintar jeningan itu supaya menguasai segalanya lahir cara berpikir jeningan itu diganti supaya aku bisa menyukseskan nama Allah ya saya kalau jeningan sementara niki sementara niki itu hanya mendalami dan goib nya haknya niki belum didulung niki mula kulon jeningan itu dari bertuhankan Allah bertuhankan Allah jadi itu diturung Allah mergani apa mergani apa mergani apa makrifat hak kote syariat diurung Allah suatu saat kulon jeningan semudun terkena syariat semudun terkena hak semudun terkena wujud kulon jeningan itu manggih baik erin luar biasa mulut dibutuhkan yang kecerdasan otak akal kulon jeningan kesiapan mental untuk untuk mendulung ke supaya isa muni Allah sehingga kulon jeningan menuhankan Allah wala ngabut ini nak kulon jeningan mengganteng ini syariat kalau syariat itu usah abuti wala yang penak ini mengganteng ini hal menunjukkan seperti ini hal hal seperti itu anaknya kuih anaknya kuih anaknya kuih kenteng kenteng tidak lapa-lapa yang anaknya kuih itu yang jahidab jahidab menang tidak tidak yang saya kata tidak 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 as itu ini ini bagaimana tidak jahidab tidak tidak kadang ke pindian dari administrasi ke panas ke pinda apakah itu tidak ada yang bisa kita tanya maka ke sana kita memasuki untuk sadar karena tinggalkan menyambung wa Allah Merega ini apa? Kulon jeningan tidak memegangkan gini Mungkin ketika Kulon jeningan setelah Alip lam Baru tahu rasa Arti sebuah perjuangan Kulon jeningan Bisa tidak kita lepaskan Lantanan lukiru hatta Gitu Awai diri itu ngantitung Kau besok orang bakal entuk bir Sehingga awai diri menafakkan sesuatu yang kita Senang Apa itu syariat Yakin Paling apa itu syariat Ini Orang mungkin syariat kita akan benar Jika tidak didahui dengan hakikat yang benar Hakikat yang benar Harus didahui dengan Ma'rifat yang benar Mula antara ma'rifat Hakikat dan syariat Harus manggal Gatisisi Isonimuni Allah Nak mengganteng gini ma'rifat dan hakikat Kik muni Al Berusomuni Allah Mengganteng gini Hak utut gini Syariat Kulon jeningan Kik menemukan Nama Allah Hak Sing terakhir Lalu Mungkin Mungkin Sing jena Ani syariat Kulon jeningan Kik kenal Sing diharani Nafsu Setan Iblis Gitu Terus Kulon jeningan Ngerti Semidharani Menungso Hayawan Aku manggal Manggih Nak tenggian ini Alam syariat Nak tenggian ini Alam hakikat Aku tidak Alam Apa mana Yang ini Jadi Jadi perbedaannya Aku temeriku Mungkin Anan Aku Manggih Nak Sombuni Allah Yang dipanggil Kulon jeningan Mungkin Tenggian Hayawan Ini Kita Kita Dibahmi Nah Mulai Semidah Malik Kulon jeningan Bun Boten Sah Kawatir Nyatakan Ini Surah Hayat Hayati Jadi Kulon jeningan Carbah Sani Pata Aning Misalnya Jeningan Melaku Jeningan Dilu Hayati Jeningan Misalnya Sesok Haku Pasar Niku Kira Kira Membawa Rencana Rencana Tapi Niku Maka Yang Sebenarnya Bukan Jenengan Yang Merencanakan Tetapi Nama Allah Yang Merencanakan Niki Jenengan Cekali Mulo Wamar Maita Idrum Maita Jenengan Niku Orang Rencana Padahal Jenengan Rencana Tapi Sebenarnya Nama Allah Yang Rencana Ini Kisah Ketiba Apa Aktivitas Ini Sahwah Bukan Umar Pokoknya Apa Apa Tanpa Pengecualian Yang Profesi Ini Pasar Sabin Tukang Dagang Kayu Dagang Sepatu Potas Kabel Tapi Tapi Biasanya Kalau jenis Tekan Tuku Lali Kabel Apa Dikrutuk Pembeli Ketika Allah Orang Allah Hilang Rappayu Lalu Tambah Pilih Ini Ini Rappayu Bukan Payu Payu Sambat Rappayu Sambat Rappayu Sambat Kemudian Masuk An Nak Kelari Sambat Lali Karo jadi kan sambal terus ya kapan kita imuni Allah ini balik-balik butuh yang namanya proses, butuh yang namanya perhatian butuh sejenakannya, ayo belajar merumbang, wajud iman iman walaupun jeningan sehiman iman walaupun pembentang iman iman jadi jeningan itu kurang kurang giat jadi layuk ilmu diwadaraki kok yajin begogok ini alam suflah kurang ya padahal jelas Allah ku tidak akan merubah derajatan jeningan jeningan tidak akan dijadikan oleh Allah jeningan tidak akan dijadikan oleh Allah dengan sebutan Abdullah selagi jeningan merubah merubah ini ayat Quran sudah jelasin kita akan berbicara ini adalah berbicara 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 mengatakan jeningan itu berbicara istilahnya Allah orang yang tidak akan menentu itu berbicara 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 saya 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 dan bergabung apa? jadi bergabung, bergabung itu bergabung jadi bergabung sedikit bergabung sepanjang zaman ini adalah orang-orang yang bergabung tapi bergabung bergabung itu sampai ini bergabung terus jadi bahasa ini orang-orang yang bergabung orang yang bergabung tidak bergabung anaknya disapai paknya disapai jadi buju ini santai jadi itulah yang diharapkan inna allaha layuwayiru mabikomen hatayuwayiru jadi sebinah malih seorang wali tidak akan menjadi wali seorang manusia tidak akan dianggap menjadi wali oleh Allah seorang manusia tidak akan dianggap menjadi nabi rasul oleh Allah seorang manusia tidak dianggap sebagai seorang yang syahid alim alamah oleh Allah sebelum dia merubah apa yang ada dalam dirinya masing-masing lalu terus ayat wa'idah arodallahu bikawmin su'an falamaruddallah apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum maka maka tak ada yang dapat menolaknya maka tak ada yang dapat menolaknya jadi kita tidak akan menolaknya apa yang ada yang menjadi untuk 10 kala dan mungkin aku menolaknya aku kerja keras usaha modalku minta-minta angkuk ijihra sukses meregani nopo ni tiwa iya aradallah biku min su'an falam aradallah apapun yang kita punya kecerdasan otak emosi spiritual sinkron jenian duwe igawini wawu merubah nasib bahasanya ngeleng ikura cuma nama Allah gitu kulon jenian bakal tunduk di hadapan Allahu Akbar bulat balik dawin ku wa idha aradallah hubi kaum min su'an falam aradallah bulat balik yang menang Allahu Akbar mula berarti kulon jenian iku wal tergantung kepada Allahu akbar inti ini berarti apapun usaha kita bahasanya ini orang usaha muka Allah diusaha ini bahasa manusia apapun yang kulon jenian lakukan itu ternyata tergantung kepada Allah bukan tergantung kepada nama nama Allah ayat ini nyadar rakyat datang kulon jenian dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap sesuatu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya ini gini dan sekali kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia bulat balik Allah si maha agung Allah si mahu kwa sa'i maulah yang mengendaki diri kulonan panjeningan lemulau wong kulon jenian hati-hati belum tentu apa mene kok gelah-gelih wong kulon jenian ini wun sewo wong ben ben imam tu wajah tanda tanya kok bakal diparet kaki dianggap kekasih dianggap apa mene kulon jenian ke orang mentuh faham jadi itu arti ini meskipun kulon jenian sudah mencoba mencoba dan mencoba misalnya suluk ululan panjeningan meromba prihatin tapi ayat apapun yang kamu usahakan nama-nama Allah yang telah beraktifitas itu jika Allahu Akbar mengendaki gagal tetap gagal jadi kadang ketidiri mengatakan aku lancen untuk ketidiri ya mulau paling enak ketika aku lancen dengan kerombang ayo ojo lalu alami duki satu akhi kalian Allahu Akbar ya Allah keberhasilan ada di tanganmu bahasanya tapi alami itu akhbar akhbar itu berarti keseluruhan merombang kulau kulau jeningan ngomong kulau itu aku balik nama Allah kalian Allah faham ini mergi mergi antaranya kamul langkusti antaranya tauhid sahadat rasul mulau pido pido ini nah caranya bahasanya kulau jeningan posisi ini Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah ini munajat karo Allah Allah kabih berarti mulau bahasanya Ya Allah masih yang kulau Muhammad tahu aku nama Allah maksud Ya Allah Napa mawan singkul nampai dalu dalu kulau pisah kalih garu anak berhasilan sukses nikung gipan jeningan engkau membendaki kulau sakdermuka ulo namun anut kalih napa simpan jeningan kita berarti napa berarti berusaha semaksimal mungkin untuk suluk kok dilali tiga gagal dinding Allah hanya Allah yang tahu aku tidak menyesal karena aku hanya seorang hamba aku tidak mempunyai apa-apa karena aku dia yang menolong aku ini Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah tidak pernah pesimis dia selalu berjuang tidak ada sejarah yang akan jenapin ini putus asa tahu tapi sedih lho semang penuh kulau jeningan ketika kulau jeningan berjuang nomor si kulau jenap kutus sadar na'awak kulau jeningan ini posisinya tinggini Muhammad Rasulullah Muhammad diberikan keleluasaan kekuasaan oleh Allah tapi tidak boleh merasa berkuasa silahkan dengan kecerdasan otakmu wahai Muhammad kamu merancangkan perang merancangkan memakmurkan masyarakat umatmu tapi ingat jangan merasa kuasa karena kekuasaan secara mutlak ada di tanganku la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah jadi lagi mulanya saya pelajaran yang kulau jeningan pahami setiap malam perbu ini kita komplit komplit pelak sepas yang menyebabkan semua yang juga tidak kulau jeningan maka soal kulau jeningan ku tahu yang ilaha kosong ilallah yang ada yang isi wujud isi dihati diri terus mudun Muhammad Rasul Allah berjalan menggugat tidak menggugat jeningan mengatur mawan apa-apa apa-apa mengajaran komplit kok diaranya sesat orang terima orang terima egois jeningan benar benar itu benar apa-apa itu sindikara pake yang benar itu ingat nama Allah berti bedanya antaranya nama sindik namai karusi duini nama akhirnya yang ngerti sindikarani Muhammad yang ngerti sindikarani Nabi Muhammad yang ngerti sindikarani kanjin Nabi Muhammad yang ngerti dunia Rasulullah seperti paham mungkin merasa khawatir rasa khawatiran apa nak kulan jeningan kuis paham bermakrifat kepada Allah secara otomatis mental kulan jeningan mesti kuat tidak orang kuat tidak kulan jeningan bisa nama Allah nama 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 terdiri dari tiga cara bahasanya nama Allah nama 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 Tiga nama to bismillahirrahmanirrahim apa tak mesele bismillah 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 dengan nama Allah sering ingin iso manasi iso ngari ngaki pakaian dengan nama Allah iso ngari ngaki iso ngari ngaki rasul gani tapi saya tidak paham ini kabeh jadi orang kok pokoknya hal yang terkecil sampai yang tidak bisa diindra dengan pancak indra si dirungu gak ngerti kulon jeningan misal nyanyi gak ngerti ikut juga bismillah nama Allah kenapa iso dikrumu kenapa iso menghibur diri maksudnya gak ngerti dalam mula kulon jeningan sudah bermakrifat secara benar dan berhakikat juga sudah benar akhirnya syariat kulon jeningan kudu bisa jadi benar kadang hak ini yang paling lombok masalahnya apa kadang ini hak ini kan langsung bunter bunter loro itu biasanya ngerti tau hak ini hak ini kadang nama Allah itu salah tidak digari salah artinya apa kulon jeningan itu masih ada dua sisi dua lubang yuk itu lubang yang terjadi kudu bisa menjelaskan yuk itu semuanya egoismu semuanya nafsu semuanya diri pribadi kudu bisa menjelaskan sehingga ada nama Allah ini tidak diterima yang terjadi nama Allah ini aku bunturku ke odaan, lungkeran dan ini namanya kulon jeningan itu seperti ini, seperti ini syariat kira-kira kulon jeningan berani mengorbankan ayo bukti nak kulon jeninganku cinta dengan Allah dan Rasulnya ini bab cinta ayo, berani gak kamu mengorbankan anak istrimu maksudnya kalau anak bujung dimpe ayo kita berjual berani gak kulon jeningan mengorbankan harta benda untuk perjuangan nak berani, berarti hae bolongannya loruh, makwani berarti siji dari zaman dulu sampai kapanpun tulisan Allah ini ku hae, yang benar belipun siji poloro nah ini gimana ketika kulon jeningan praktek, belum tentu bolongannya hae, kulon jeningan ini ku siji kadang kuloro, kadang ditambahinai kok itu hak mudah lah apa ini mudah dari pjt hak berbalik, pirang-pirang nah, ini ku lah ketika kulon jeningan dihadapkan dengan penghijuan tani alif lam hak yang terakhir berupa hak mati ramati ini gila kulon jeningan gelam-gelam kan menggunakan torekoh torekoh ini pembahasannya ati gitu nah, hakikatnya benar torekoh tidak benar itu tetap sari ati tidak benar artinya nak ternyanyi ati nak ternyanyi pun mandab ini pun ternyanyi wujudnya manusia kulon jeningan ini ku bisa bahas tentang ati nah, membahas tentang ati berarti tentang torekoh gitu jika kapan torekoh kulon jeningan salah ya tetap sari ati salah bergantungnya apa? ati kok jendela emang maksudnya sari ati ya tidak menggakai logikannya kan maksudnya namun kalau kalau ati itu itu emosi belum tentu hakikatnya benar terus torekoh itu benar belum tentu ya, belum tentu jika torekoh itu benar sari ati tetap amburadul mula terkadang terkadang umat islam ini kuwau bertorekoh yuridan yubi atan tapi jeneng tukaran jeneng beda-beda lagi berarti nampak torekoh itu dureng cukup nampak torekoh dureng cukup itu biasanya hakikatnya dureng pas nah hakikatnya dureng pas berarti makrifatnya dureng paham saya tidak pahami jadi pelunjana ini udah saya bingung orang wah aku mau torekoh ini tidak saya tidak tidak paham torekoh ini perilaku ini tidak perilaku ini itu tidak tidak berarti 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 sesuai tuntunan di nabi ya ikulah sejarah dari torekoh walaupun tidak berarti sudah pernah di berarti Allah apa kurang puas walaupun berarti berarti sil sil lain kaya 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 tidak pakai itu tapi kan butuh alam kalau berusaha untuk di makam makam ke makam di makam di parami gitu itu tasansul konjen itu kali ini itu ketika konjen nya leluhur mati-mati itu dengan sendirinya itu sil sil tasansul nyambung antara ilmu alam nama nama bahkan nama desa nama disembung kekalian nama ediwe ini kita leluhur tasansul nyambung sahur manuk antara kula kalem riku orang kok dihapal lagi aku kemalu imam kiki dihapal kek dari apa itu itu gunanya apa tulisan dipajang ini ke biop itu tidak berbun itu tasansul yang leluhur jadi alami ayo dialami alami sunan bunyan ayo dialami namanya sunan bunyan ayo dihagam artinya aku dijiwahi ayo makam makam poro wali wali ayo tinggu leluhur kusih dan tasansul orang mungkin kelompok yang percaya berdas kan jenai ngan jurat nama nama imam ini kelompok percaya berdas dik kerep pang ingat itu wau iso nyambung awadwi bisa meniru sepak terjangi wongsin disyarui wongsin disambung Allahumma awsil arwahana ruhi bil arwah atau bijam bil arwah alladzina kanu fi hadhal makam fi hadhal makam fi hadhal makbar dan aku caranya kan gampang aku lanjutkan dulu makam ada nama ini oh tidak ada nama ini disini di sana apa mesti ada di sana yang masuk di sana kampung lah di sana di sana kecamatan kabupatah ini ini cukup jadi nama-nama itu mewakili tidak lelaki yang komplit ada jenengi ada sejarah ada bapak bapak terus ada kampung di sana panunggara komplit tapi kakak orang-orang ini nama tapi kadang kan buat nanti nama ini buat masalah jadi ketika kulan jenengan suatu saat berada di tatanan toreko berarti mau tidak mau kulan jenengan kudu mempersiapkan nikki yang dinamakan latifatul kolok karena nikki mangkillah tolak ukuri apakah syariat kulan jenengan sakit benar dan tidaknya semua tergantung kepada laku toreko kulan panjenengan nak torekah kulan jenengan say pasti syariat kulan jenengan bakal say mulau ternyanyo ini kejadian orang saya kakak ngomong jadi inti ini aku mangkuk syariat ngomong mangkuk syariat itu turun syariat ini tidak tergantung dari raka dan pembak ini ngomong syariat tergantung 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 lam alif tergantung 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 itu H.I. namun kalau kita lakukan penjeningan dalam menghadapi waridnya tersebut cara bahasanya makrifat hakikat dan syariat kulon jeningan insya Allah kulon jeningan yang bakal diarani dini Allah sebagai hamba Allah ini adalah makom tertinggi diantara makom-makom yang diberikan oleh Allah kepada manusia pada umumnya jadi ini kawasan kita pahami jadi inna allaha la yaghayiru ma wikumin hatta yaghayiru ma wianfusihin jadi setidak malih allahu akbar itu tidak akan merubah apa yang ada dalam diri kulon jeningan sebelum nama Allah yang ada dalam diri kulon jeningan ini kawasan merubah tapi ingat ketika kulon jeningan beraktifitas itu sebenarnya bukan kita yang beraktifitas tetapi Allah yang beraktifitas tetapi kalau kulon jeningan bernyanyangan dikala kulon jeningan aku tidak harap saya bilang saya pandangkan sebenarnya bukan kulon jeningan yang melakukannya itu tetapi nama Allah nama-nama-nama menjadi tetapi Allah yang melakukan semua itu ini saya ketika dikala kulon jeningan jangan sampai munik Allah Allah tapi rati dunan saja sampai kulon jeningan yang iso muni Allah mergo kulon jeningan ngecei rahasyane ongkotelu paham ini alib lamha uto hamzah lamfa saya ketika paham ini jadi waw telin si pertama saya si pertama ini tolong dikala ingat ngeistu karena kulon jeningan sakit dunum setiap saat pilih kabih perkara singkirungung singkirung singkirung itu sebenarnya adalah nama nama Allah mungkin-mungkin kulon jeningan sakit memahami mampusin di bebaraki di udara gendaluniki buh sesi pertama buh sesi kedua mungkin-mungkin Allah akan sakparing kan gerahan rubi pemahaman datang pelajaran gendalun maturnuhun kirang langpunya pengambutan pengada wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh